Intro Sebuah silinder besi seberat 200 newton berengsel dimiringkan sejauh 53 derajat. Di ujungnya, disana terdapat pola beton seberat 800 newton tergandung pada sistem tali. Sistem berada dalam kehasilan timbangan. Pertanyaannya adalah, berapakah besar tegangan tali pada tali horizontal dan gaya engsel? Baiklah, sebelum lebih jauh, gambar semua gaya yang bekerja pada silinder besi. W1 merupakan berat dari silinder besi menuju ke arah bawah. Gaya ini bekerja pada pusat masa dari silinder besi, yaitu di pertengahan panjangnya. W2 merupakan berat dari pola beton. Nilai ini sama dengan tegangan tali pada tali vertikal. T merupakan gaya tegangan tali pada tali horizontal. Patanya engsel akan menimbulkan gaya engsel. Kita tidak tahu arah dan besarnya. Anggap saja, FV merupakan komponen gaya engsel dalam arah vertikal. FH merupakan komponen gaya engsel dalam arah horizontal. Teta merupakan sudut antara silinder besi dan garis horizontal. L merupakan panjang dari silinder besi. Dari sini kita mengetahui bahwa W1 adalah 200 newton. W2 adalah 800 newton. Dan teta adalah 53 derajat. Sedangkan T, FV, FH, dan L nilainya belum diketahui. Sistem tidak berputar, sehingga berlaku sigma tau sama dengan 0. Di sini porosnya adalah engsel. Kita sebut saja sebagai tau engsel. Sekarang, kita identifikasi lengan torsi dari setiap gaya. FV dan FH tidak memiliki lengan torsi. Lengan torsi dari W1 adalah L per 2 cos theta. Lengan torsi dari W2 adalah L cos theta. Sedangkan lengan torsi dari D adalah L sin theta. Menggunakan konsep dari torsi, D dikali L sin theta minus W1 dikali L per 2 cos theta minus W2 dikali L cos theta sama dengan 0. Kita bisa mencoret nilai L. Pemasukan semua nilai, D sama dengan 675 newton. Sehingga, besar tegangan tali pada tali horizontal adalah 675 newton. Sekarang, kita akan menghitung kaya engsel. Secara translasi, Dalam arah horizontal, Sigma Fx sama dengan 0. FH minus D sama dengan 0. Memasukkan semua nilai, FH sama dengan 675 newton. Dalam arah vertikal, Sigma Fy sama dengan 0. FV minus B1 minus B2 sama dengan 0. Memasukkan semua nilai, FV sama dengan 1000 newton. Nah, besar kaya engsel, bisa tidak menggunakan persamaan, F engsel sama dengan akar FH kuadrat plus FV kuadrat. Memasukkan semua nilai, Sama dengan 1206,5 newton. Sedangkan arah kaya engsel, Dapat diperoleh dari persamaan, Teta engsel sama dengan arah kestan dari FV per FH. Pemasukkan semua nilai, Sama dengan 55,98 derajat. Jika diperhatikan, Arah kaya engsel, Sedikit menyimpang dari kemiringan besi silinder. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna, Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.